Intro Masak-masak, it's so easy! Oh halo momis dan daddies, bertemu lagi dengan saya Chef Martin Braja di Masak-masak, it's so easy! Nah momis, resep yang pertama kita kali ini nih, berbahan dasar ayam, langsung aja kita buat, nama resepnya adalah Ayam Suha! Let's start cooking! Ini ada ayamnya yang sudah dipotong-potong, kita akan marinasi dengan bawang putih yang sudah saya parut, lalu kita tambahkan ini juga jahe parut, ini bisa menghilangkan bau amis ayamnya nih momis. Kita tambahkan garam, dan kita tambahkan merica bubuk juga ya, setelah itu kita aduk dulu, sampai tercampur rata, kita tojos-tojos atau kita tusuk-tusukin. Sudah selesai, kita marinasi dulu selama 15 menit ya momis. Momis, untuk membuat adonannya, kita pakai disini nanti ada tepung serba guna yang sudah ada bumbunya nih momis. Jadi yang pertama, kita akan tambahkan air dulu ke tepung yang satu. Nah momis, ini ayamnya sudah saya marinasi kurang lebih 10-15 menit, tinggal kita masukkan ke dalam batter yang basah atau adonan tepung basah. Lanjut ke tepung yang kering. Langsung kita goreng, ingat ya momis, gorengnya dengan minyak yang panas dan apinya yang kecil. Momis, sambil menunggu ayam yang benar-benar matang, saya mau buat sausnya nih. Ini saya pakai butter, ini kita akan lelekan dulu butternya. Lalu kita masak dulu tepung terigunya. Langsung kita tambahkan susunya. Kita masukkan secara perlahan ya momis, sambil diaduk agar mengental dan tidak ada tepung yang menggumpal. Dan sekarang saya akan menambahkan, disini ada keju cheddar. Sambil kita aduk-aduk dan kita lelehkan kejunya. Kita akan tambahkan bubuk cabai, lalu kita tambahkan juga saus sambal botolan. Dan kita aduk lagi, sampai semuanya tercampur rata. Nah momis, untuk sausnya saya akan menambahkan disini kaldu jamur dan saya tambahkan juga garam ya. Oke, ini sekarang sudah selesai. Kita sisikan dulu sausnya ya momis. Oke momis, dan ini kita tiriskan dulu ya momis, baru nanti saya plating. Wah, terlihat sangat crispy. Dan ini semuanya matang sampai ke dalam tulangnya. Dan ini untuk sausnya, tinggal kita masukkan. Dan untuk sisanya momis, saya akan siramkan di atasnya nih. Wah, ini sausnya bertumpah ruah di atas ayamnya. Dan ini dia momis, I am... Tuh-ha! It's so easy! Momis, dadis, tekstur dari ayam seha ini garing banget. Lihat nih, sausnya seha banget. Dagingnya gurih, ditambah pakai nasi putih. Buh, lebih serasi lagi nih momis. Jangan lupa diriku ke momis. It's so easy! Oke momis, sudah siapkah untuk resep yang selanjutnya? Langsung aja momis, kita buat. Nama resepnya adalah... Lelet Mangut Bikin Cumungut. Eaaah, let's start cooking! Kita akan menghilangkan bau omisnya dulu nih momis. Untuk lelenya ini, kita tambahkan dulu air perasan jeruk nipis. Lalu kita marinasi dengan garam. Kita tambahkan juga merica bubuk. Kita tambahkan juga di sini ada bawang putih yang sudah saya haluskan. Lalu kita campurkan rata. Sambil kita remas-remas momis. Ini sudah kita marinasi momis, langsung saya goreng ya. Kita goreng sedikit demi sedikit. Jangan terlalu banyak juga di dalam minyaknya. Si lelenya sudah matang dan sudah tergoreng kering nih momis. Kita angkat dan kita tiriskan dulu ya. Untuk bumbu halusnya, kita pakai di sini ada bawang merah. Bawang putih, kemiri, cabai merah besar. Lalu kita tambahkan kencur dan ketumbar. Kita haluskan dengan air ya momis. Bumbunya sudah halus. Sekarang kita akan langsung menumis bumbunya momis. Bumbunya sudah harum banget momis. Kita tumis dulu. Momis, ini sudah berkurang kandungan airnya. Saatnya kita tambahkan lengkuas, daun salam dan juga daun jeruk. Nah, saya suka tambahkan petai nih di bangut lelehnya saya. Jadi saya tambahkan petai. Dan biar makin pedas momis, kita tambahkan juga cabai rawit. Lalu kita tambahkan air santannya. Ini saya pakai santannya santan yang cair ya momis. Ini kita masak dulu sampai santannya mendidih. Baru kita masukkan lele-nya. Sambil menunggu, kita tambahkan bumbunya. Saya akan tambahkan di sini kaldu jamur. Merica bubuk. Garam. Gula. Dan kita tambahkan kecap manis momis. Biar warnanya agak gelap ya. Dan sekarang kita masukkan lele-nya nih momis. Lele yang tadi sudah saya goreng kering. Kita campurkan dengan bumbu mangutnya. Terakhir. Saya mau menambahkan di sini ada cabai hijau. Oke, ini sudah mendidih. Kita kecilkan apinya. Dan kita masak sebentar saja, 5 menit. Setelah itu tinggal kita sajikan. Sekarang waktunya kita plating nih momis. Wah. Oke, sekarang saya mau menambahkan bumbu mangutnya. Dan ini dia momis. Lele mangut bikin semangut. It's so easy. Wah. Haduh momis. Tekstur dari ikan lele ini. Beuh. Ada krenyesnya. Dan empuk banget dagingnya. Petainya duh. Bikin makin semungut nyuapnya. Lihat nih. Kuahnya merah membara. Geger banget. Ditambah pakai nasi putih. Lebih nikmat lagi loh momis. Jangan lupa diri ikut ya momis. It's so easy. Momis, ayo ikutan Treasure Hunt Transmedia yang berhadiah puluhan juta. Caranya gampang. Scan QR Code yang ada di layar kaca dengan menggunakan aplikasi Detik.com. Dan info lengkapnya dapat momis cek di detik.com slash treasure hunt. Hey, 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 hey Terima kasih telah menonton!